Hai semua Assalamualaikum Kembali lagi di channel Alva Qusna'al Untuk video kali ini Saya mau membuat bumbu urap Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Untuk bahannya Disini ada satu buah butir kelapa Yang sudah diparut Terus ada gula jawa Saya pakai 4 potong Ada daun salam Ada asam Karena disini saya Nemu yang ini asam madura Jadi saya pakai ini Bisa juga pakai asam jawa Dan untuk bumbunya Disini ada bawang merah Bawang putih Kencur Terasi Cabai rawit Dan sama cabai merah Untuk cabainya bisa disesuaikan tingkat kepedasannya Kemudian haluskan semua bumbu Kalian bisa menggunakan blender atau alat lainnya Tapi disini saya menggunakan cobek Biar ada tekstur-tekstur dari bumbunya Terutama cabainya Tambahkan garam Untuk mempermudah menghaluskan bumbunya Kemudian panaskan minyak secukupnya Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbu sampai harum dan matang Masukkan daun salam Gula merah dan asam Masak Sampai tidak ada gula merah yang berkerindil Dan seperti karamel Kalau sudah seperti ini Bumbunya ini sudah siap Kemudian masukkan parutan kelapanya Dalam prosesnya ini Tidak boleh ditinggal Jadi harus diaduk-aduk terus Sampai benar-benar tanak Nah ini bumbunya sudah tercampur rata Masak terus sampai benar-benar tanak Jadi kalau masaknya tanak itu bisa awet ya Bisa disimpan dalam kulkas Bisa dibuat untuk keesokan hari-harinya Jangan lupa tes rasa ya Jika kurang pas bisa ditambahkan lagi Garam Saya tadi ini tambahkan sedikit gula pasir Juga garam Ini bumbu urapnya sudah matang Tadi saya proses memasaknya sekitar 25 menit Dari proses tumis bumbunya Sampai matang Untuk sayurannya sendiri Bisa disesuaikan menurut selera masing-masing ya Di sini saya memakai daun kangkung Terus ada timun Kacang panjang Dan juga daun cakra cikri Nah ini dia urap sayurnya sudah jadi Sekian dulu ya untuk video kali ini Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like Selamat mencoba Terima kasih dan Assalamualaikum Sampai jumpa